Aku tidak mengerti ini. Saat aku menelpon Timur, dia menolak telponku. Apa ini akhir dari hubungan? Dia tidak menghiraukanku. Ini semua salahku. Apa yang terjadi? Dengar ya, Kenopa. Aku memang mencium Dima. Tapi itu hanya permainan jujur atau tantangan. Bukan salahku kalau Timur bersikap seperti ini padamu. Aku hanya punya masalah dengan Smiley. Dengar, Kenopa. Timur itu bodoh karena dia mau digendalikan oleh Smiley. Dan itu bukan salah Diana. Dima dan Diana hanya bermain tantangan. Lalu dengan Max. Dia berpura-pura tidak melihatku. Dia bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Aku menyapanya, dia mengabaikan aku. Aku tidak peduli. Aku tidak masuk beberapa hari dan banyak hal yang terjadi di sini. Diana, kau harus melakukan sesuatu karena menurutku ini adalah salahmu. Dengar aku, Kenopa. Kalau Timur cinta padamu, dia tidak akan peduli pada hubungan Diana dan Smiley. Nastia, jadi kau mengatakan kalau Max tidak mencintaiku? Tenanglah, teman-teman. Jangan bertengkar. Kita harus melakukan sesuatu. Aku sangat ingin minta maaf pada Smiley. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana kalau aku mengubah penampilan saja? Apakah aku harus menjadi lebih ceria? Iya, Diana. Kau harus berubah. Mungkin menjadi botak. Dengan begitu, Smiley akan memaafkanmu. Terima kasih, Kenopa. Tapi aku tidak mau menjadi botak. Aku tidak akan menyerah. Mungkin kalian memang harus mengakhiri hubungan kalian dengan para pemain basket. Aku sudah lama menderita gara-gara Ice. Tapi sekarang aku tidak peduli kalau dia berpacaran dengan si Vita. Nastia, kau mungkin tak peduli pada Ice. Tapi aku peduli pada Max. Aku mencintainya. Dia sangat baik dan penyayang. Tapi sekarang dia brengsek karena dia tidak peduli padaku lagi. Baiklah. Lalu bagaimana dengan persiapan lomba kita? Kenapa? Aku tidak bisa konsentrasi latihan saat masalahku dengan Smiley belum selesai. Jadi kita tidak akan latihan. Teman-teman, aku akan menunggu kalian di gimnasium. Kita akan latihan. Kami sedang pikirkan cara agar pacar kami kembali bermain basket. Ku beritahu ya, Maskot. Sebelum masuk ke ruang ganti, kau harus mengetuk pintu dulu. Ayolah, teman-teman. Lima menit lagi kita akan mulai latihannya. Pemandu suara katak tidak pernah bolos latihan. Maskot, kita tidak akan latihan untuk sementara. Hei, Maskot. Diana berbuat kesalahan. Jadi kami tidak punya pacar atau latihan. Kenapa? Aku janji para pemain basket akan kembali pada kita. Memang harus begitu? Atau kau tidak hanya akan kehilangan pacar, tapi juga temanmu? Baiklah, aku akan pergi. Tapi jika kalian tidak latihan, pemandu katak akan menang kompetisi ini. Maskot, kau tidak dengar ya? Mereka tidak bisa latihan. Teman-teman, sudahlah. Bagaimana? Ada yang punya saran tidak? Bagaimana kalau kita beli seragam baru untuk pemain basket? Mary, itu bukan ide yang baik. Idemu payah. Diana, kau yang harus memikirkannya karena ini kesalahanmu, kan? Terima kasih, Kenopa. Aku sedang berpikir. Layla, Layla. Aku sedang sibuk, Yana. Apa hari ini kita akan pergi belanja, Layla? Belanja apa, Yana? Di sekolah ini ada berita yang sangat penting. Pemain basket berhenti bermain basket. Dan aku harus menulis artikelnya sekarang juga. Layla, mereka itu kan sudah sangat sering putus, lalu berbaikan. Nanti juga berbaikan lagi. Sudahlah, Layla. Teman-teman, apa kita punya kesempatan? Stella, tidak ada. Jangan menyerah, teman-teman. Saat ini pemandu sorak linci sedang goyah. Mereka tidak latihan. Dan pemain basket meninggalkan mereka. Benar. Bagaimana kalau kita menggoda pemain basket saja? Stella, mereka bahkan tidak melirik pada kita. Mereka belum melirik kita. Mereka berpura-pura tidak melihat kita. Seperti pria-pria keren. Aku sudah muak dengan para siswa di sini. Saat aku hampiri mereka, saat membawa baki, mereka mengatakan bersihkan mejanya. Gelas ini kotor, tambah gulanya. Dengar, Ice. Bagaimana kalau aku membantumu bekerja di kafe ini? Aku bisa melakukannya? Benarkah itu pizza? Baiklah, dengan begini kita bisa menghabiskan waktu kita bersama-sama. Apa kau setuju? Berikan bakinya. Iya, aku setuju. Tapi kita akan membagi-bagi tipsnya. Susah, aku tidak punya uang hari ini. Kau berhutang saja, Patrick. Bukannya hari ini kau dibekali roti lapis dan juga jus. Patrick, aku kan sudah dewasa. Aku membawa tas kecil saja. Roti lapis apa? Jus apa? Tidak ada. Baiklah, susah. Aku akan melakukan sesuatu. Mau pesan apa? Gruset sedang berpuasa. Jadi dia pesan jus tomat dengan paprika dan dua roti kering. Bro Vasti. Gruset, apakah kau sudah lupa? Ini hari Selasa. Kau mau pesan apa, Bro Vasti? Aku mau pesan pizza keju, panekuk, dan jus nanas. Baiklah, segera dibuatkan. Bro Vasti, apa dia sekarang bekerja di kafe? Entahlah. Ya, menurutku hubungannya dengan Ice Rius. Hai, teman-teman. Ice, kami pesan susu kocok dengan stroberi dan juga mangga. Apakah tidak ada meja kosong di sini? Kita harus duduk di mana? Tikus, kosongkan meja itu sekarang. Ah, pemain basket sudah sangat berubah. Hmm, putus dari pemandu sorak memberikan pengaruh buruk. Jangan sampai. Mereka mendengar kita. Baiklah, aku akan tanya Ice, apa kalian bisa berhutang? Jangan berisik. Ini kafe sekolah, bukan diskotik. Apa? Lalu kita duduk di mana? Hmm, ayo kita menggoda para katak. Kami datang para katak. Yana, ada berita lagi. Sekolah ini akan memiliki pasangan-pasangan baru. Pemain basket dan para katak. Aku tidak percaya. Wah, kenapa kalian terlihat suram? Max? Iya, ini aku. Sayang, kau mau pesan apa? Stella, apa kau sudah punya rencana untuk malam ini? Apa aku sedang bermimpi? Timur, apa ini kau? Kalian tidak perlu gugup. Pria-pria keren ingin mengobrol dengan kalian. Kalau kalian ingin mengobrol dengan katak, apakah kalian mau mentraktir kami sesuatu? Aku mau coklat panas. Aku mau susu coklat. Tidak masalah. Ice, tolong coklat panas dan susu coklat untuk mereka. Dan rambut pirang pesan susu kocok andalanmu. Pria rambut pirang juga pesan yang sama. Pizza, jangan ada yang boleh berhutang karena mereka tidak akan bayar. Baiklah, teman-teman. Akanku catat. Hijo terang. Bapak tidak ingin ikut campur urusan kalian. Kenapa tidak bisa menyelesaikannya dengan baik-baik saja? Pak Mike, Bapak harus menasehati pemandu sorak itu. Mau sampai kapan dia memutarbalikan fakta? Aku sudah putus dari Dima. Dan ini gara-gara dia karena Diana berciuman dengan Dima. Aku sekarang akan menunggu Max di toilet. Kau tidak akan membiarkannya keluar sampai dia mengatakan dia mencintaimu. Mary, ini ide yang payah. Diana? Ah, ya ampun. Hijo terang, dengar. Soal Dima, aku tidak cinta padanya. Aku bahkan tidak menyukainya. Itu kan hanya permainan saja, tidak lebih. Hijo terang, Bapak harus ikut campur dengan permainan remaja kalian. Tidakkah kalian mengerti kalau itu hanya permainan? Tidak, Pak Mike. Itu bukan permainan. Tidak ada bermain dengan mencium mantan pacar mereka. Diana, ini semua gara-gara kau. Dengar ya, Hijo terang. Apa masalahmu? Pacaran saja dengan Dima. Dan sayangi pasanganmu. Aku harus membuat smiley kembali padaku. Lalu aku harus bagaimana? Aku sudah tidak punya pacar dan ini semua salahmu. Hijo terang, kalau kau tidak bisa memahamiku, maka tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Benarkah itu, Diana? Kalau begitu, asal kau tahu ya, aku akan mencari smiley dan menciumnya juga. Anak-anak ayolah, kalian harus berbaikan dan berteman kembali. Coba saja, dia tidak akan mau menciummu. Pak Mike, kami tidak bertengkar dengan hijau terang. Bagaimana caranya agar Max kembali padaku? Pak Mike, apakah Bapak bisa membujuk para pemain basket itu gara-gara Diana? Kita tidak punya tim basket lagi sekarang. Ini saran Bapak. Pacaran di masa remaja itu ada saatnya datang dan pergi. Tapi memandu sorak dan belajar harus diutamakan. Selesaikan masalah kalian dengan baik. Itu adalah yang terpenting. Terima kasih ya, Pak Mike. Teman-teman, ayo kita bicara pada pemain basket sekarang juga. Cepat! Aku sudah tidak tahan melihatnya. Kostya, beritahu Dima untuk berhenti bolak-balik begitu. Sebaiknya dia pergi membeli bunga dan boneka, meminta hijau terang untuk memaafkannya. Aku tidak mau minta maaf. Memangnya apa salahku? Iya, benar. Kau kan baru mencium Diana, mantan pacarmu. Karina, tidak ada gunanya berbicara pada Dima. Dia sangat keras kepala. Kostya, kau bisa mendukung aku sebagai teman. Dan kita bisa bicara pada smiley bersama-sama. Dima, bukannya berdiri di sini. Aku sudah bilang padamu, kan? Menggoda Diana adalah ide yang buruk, Dima. Benar, hijau terang juga keras kepala. Dia mengatakan Dima menghianatiku, menghianatiku. Aku kesal pada kalian. Hei, Dima, kau mau kemana? Pergilah membeli burger. Aku tidak akan seperti itu, Karina. Kau memang pacar yang baik, sayang. Dengar, maskot. Ayo kita bertukar. Aku akan memberikan jaketku dan kau berikan kostumu. Tidak! Maskot, bagaimana kau bernapas dengan kostum ini? Pengap sekali di sini. Kau harus menyalakan ventilatornya. Grusia, apa kau mau pacarmu menjadi maskot? Aku akan goyangkan bokongku bersama pemandu sorak. Hanya aku yang boleh menjadi maskot. Hai, para penjengang. Bro, pasti aku tidak mau kau menjadi maskot. Kau sudah tampan tanpa kostum apapun. Hai, pemandu sorak. Kenapa kelihatan sedih begitu? Mereka itu sedih karena para pemain basket sudah menggoda para katak. Itu tidak lucu. Max dan katak. Kesempatan kita sangat kecil agar pemain basket kembali pada kita. Beritahu kami, di mana mereka sekarang? Nastya, sudah, tenang sedikit. Di tempat gym bersama para katak. Sebaiknya kalian jangan ke sana. Terima kasih ya, teman-teman. Kalau aku jadi kalian, aku tidak akan ke sana. Sudahlah, ayo ke gymnasium. Kembalikan kostum kepalaku. Aku akan latihan bersama para pemandu sorak. Aku meragukan ya. Maskot, kau punya telinga besar. Kau akan mengapus air mata para pemandu sorak. Dan lidah kalian itu panjang sekali. Susah, lidahku tidak panjang, kan? Lidahmu itu panjang, Patrick panjang. Seperti ini. Kelinci memang payah. Slogan kedua, Kelinci memang payah, Kelinci pasti bubar. Dan aku maskotnya. Kelinci memang payah, Kelinci pasti bubar. Kalian itu keren sekali, Max. Iya, kami memang keren. Apa benar, kau sudah putus dari kenapa? Iya, jangan mengingatkan aku lagi pada para pemandu sorak kelinci itu. Wah, kau keren sekali, Smiley. Tentu saja, dan aku memerlukan pacar yang keren juga. Apa ini? Oh, ini. Aku membuat tato ini saat masih berpacaran dengan Diana. Tidak apa-apa. Kau bisa mengubahnya menjadi katak. Hmm, tidak usah buru-buru. Kita akan masuk bersama-sama atau hanya aku saja? Aku tidak akan masuk ke sana kalau jadi kau. Mereka sedang bersenang-senang. Bagaimana jika Max sedang mencium salah satu katak itu? Mary, mereka tidak akan berciuman dengan katak secepat itu. Tenang saja. Kenapa kalian berdiri di sini? Masuklah ke dalam, usir para katak. Katakan pada para pemain basket untuk membuang pikiran jelek mereka. Dan suruh mereka mengenakan seragam lagi. Mudah saja, Melodik. Ya sudah, sekarang aku akan masuk. Tenanglah. Diana. Aku akan membantu kalian. Diana. Kelinci memang maya, kelinci pasti bubar. Bagus sekali. Smiley, sepertinya kau senang sekali bersama para katak. Katak, kami tidak akan memaafkan kalian. Stella, aku beritahu agar kau tidak mendekati timur. Mas. Diana, ada masalah apa? Kita sudah putus dan kami sedang bersenang-senang dengan para katak. Kami ini pria-pria keren. Dan kami akan bersenang-senang dengan wanita yang suka tantangan. Opa, jangan menatap Stella seperti itu. Timur, kenapa lupa kalau kau bukan pacarnya lagi? Pemain basket? Haruskah kita juga menjadi gadis penyukatan tangan? Aku sudah muak pada para katak. Aku rasa kita tidak bisa bicara pada mereka. Diana, lihatlah tangannya Smiley itu. Apa? Sudahlah, Diana. Tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Iya, pemandu seorang kelinci. Pakai saja jin masium lain kalau kalian ingin latihan. Teman-teman, kita lanjutkan latihannya ya. Katak paling keren. Katak tak terbalas. Katak memang yang terbaik. Terbaik. Katak memang paling keren. Kawan-kawan, bagaimana? Kita akan bicara pada mereka lain kali saja. Diana, apa kau melihatnya? Iya, Nastia. Aku melihat tato-nya Smiley. Aku tidak bisa melihat apapun. Timur. Mary, tunggu. Katak memang hebat. Smiley, sampai kapan kita akan mengertak mereka dan mengenakan pakaian ini? Kau tidak paham ya, Max. Kita sudah seperti ini dan aku menyukainya. Haruskah aku memaafkannya? Aku tidak akan memaafkannya. Dia sudah berbuat kesalahan dan harus mengertak. Katak paling keren. Katak tak terbalas. Katak memang yang terbaik. Bagaimana menurut kalian? Hebat! Ini kelas sebelas? Berpasti apa yang dipikirkannya? Terima kasih, Ice. Oh, di mana Ice? Begini, Pak Mike. Aku membantu Ice. Kami punya kue yang sangat lezat. Pak Mike, aku dan Pizza bekerja di sini sekarang. Baiklah, aku pesan kuenya saja. Yana, artikelnya hampir selesai. Tapi aku membutuhkan masukan dari Pak Mike. Masukan apa, Layla? Apa tanggapan tentang masalah pemain basket? Aku akan tanya padanya. Pak Mike, aku ingin bicara pada Bapak. Pak Mike, tolong berikan komentar Bapak tentang masalah pemain basket. Apakah Bapak tahu kalau ada pasangan baru di sekolah kita? Pasangan apa? Pak Mike, Bapak harus menyelesaikannya, Pak. Dima, Bapak tidak mau ikut campur tangan hubunganmu dengan hijau terang. Dima, Pak Mike harus mengomentari artikelku. Jangan mengganggu kami. Layla, tidak akan dibaca siapapun. Lagi pula tidak menarik. Tidak lama lagi semuanya akan kembali seperti semula. Pak Mike, ayo kita bicara pada Smiley. Dima, Diana bisa menyelesaikan sendiri masalahnya dengan Smiley. Lagi pula kenapa kau harus mencium Diana? Pak Mike, itu hanya permainan, Pak. Wow, permainan apa? Ciuman, putus hubungan, ini lebih dari cukup. Layla, bagaimana kalau kita pergi? Ya, Yana, baiklah. Dima, ini saran Bapak. Tidak usah memikirkan Diana dan Smiley. Pikirkan saja pendidikanmu, nilaimu jelek sekali. Pak Mike, aku tidak bisa berhenti memikirkannya sampai aku bisa membantu Diana. Mungkin aku harus berhenti bermain futbol. Ais, kami mencapai teh hijau. Oh, Ais, mereka datang ke sini. Aku takut membawakan teh mereka. Bagaimana kalau mantan pacarmu menyerangku? Awas saja kalau dia berani. Ais, kau baik sekali. Aku akan membawakan empat gelas teh. Tiga gelas. Nastia? Teman-teman, aku tak percaya pada pizza. Bagaimana kalau dia memasukkan sesuatu di gelasku? Aku tidak bisa seperti ini. Aku melihat Max terus merangkul Z-nya. Bukan hanya kau saja, Mary. Timur dan Stella juga bersikap kalau mereka sudah berpacaran selama enam bulan. Teman-teman, tenanglah. Aku yakin pacar kalian seperti itu karena Smiley. Teman-teman, kenapa Ais bersikap seperti itu? Lihatlah dia. Dan pizza bekerja di kafe bersama dia. Anak-anak, kapan berhenti mengejar pacar? Kapan kalian memikirkan pendidikan? Diana, apa kau sudah bicara pada Smiley? Tidak, Dima. Belum. Pacar kami sedang menggoda para katak sekarang. Max. Dima. Apa yang kau lakukan? Apakah kau ke sini karena pemandu seorang? Tenanglah, tenanglah. Tenanglah, hijau terang. Pak Mike, jangan ikut campur. Dengar, Dima. Aku kira kau akan minta maaf padaku. Kau membelikan bunga dan boneka. Tapi kau ke sini mendekati Diana. Mendekati Diana itu. Tenanglah, hijau terang. Aku hanya ingin membantu Diana saja. Membantunya? Apa kau akan menciumnya lagi? Agar kau bisa membantunya? Tenang, hijau terang. Aku punya masalah selain denganmu. Dengar, Dima. Aku akan menunggu boneka, bunga, dan bermintaan maafmu sampai pelajaran selesai. Dan tiket menonton di bioskop. Fiu, Pak Mike, tadi itu apa? Itu salahmu, Dima. Apa kita benar-benar putus dan kehilangan pacar kita? Ya, ini salahmu, Diana. Menurutku tidak. Apa kalian melihat tato yang dibuat Smiley di tangannya, Lady Diana? Benar, dia memperlihatkan tangannya di gimnasium agar kita bisa melihat tato-nya. Benarkah itu? Mungkin Smiley hanya ingin mempermainkan perasaanmu. Aku tidak tahu. Tapi aku rasa mereka sengaja melakukannya. Iya, aku juga merasa mereka hanya ingin menggertak kita. Tapi kita ini pemandu sorak, bukan pecuna. Diana, apa kau punya saran? Aku sarankan kita jangan menyerah. Kita akan pura-pura tidak peduli. Aku rasa itu benar. Ice berpacaran dengan pizza. Biarkan saja mereka. Aku tidak akan melihatnya saat dia mengejar-ngejar aku. Aku tidak peduli lagi padanya. Teman-teman, kita ini pemandu sorak yang berbesar hati sejak sekarang. Ayo kita latihan dan mereka akan tahu mereka kehilangan siapa. Kita pemandu sorak linci. Iya, benar teman-teman. Pemandu sorak tidak pernah menyerah. Teman-teman, beri tanda suka. Berlangganan saluran ini, klik bell-nya dan nantikan video seru lainnya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Ice, sebaiknya buatkan teh untuk mantan pacarmu. Jangan. Baru beberapa hari saja aku tidak masuk sekolah. Banyak sekali kejadian di sini. Sekarang Diana katakan. Apa ini? Dengar aku kenapa? Kalau Timur cinta padamu. Aduh, aku lupa. Apa kita punya kesempatan? Stella, tidak ada. Jangan menyerah teman-teman. Saat ini pemandu sorak linci sedang goyah. Pemandu sorak itu apa ya tadi? Bro, pasti. Apa dia sekarang bekerja di kafe? Entahlah. Menurutku hubungannya dengan Ice itu... Ayo kita mulai. Satu, dua. Anak-anak, kapan kalian berhenti mengejar pacar kalian dan memikirkan pendidikan tapi aku salah?